Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi atau Gus Romi, menyebut terdapat dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia ke Senayan. Adapun PSI sedang menjadi sorotan karena perolehan suara hasil pemilunya berdasarkan hitung manual Komisi Pemilihan Umum melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Modus pertama memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil yang jauh dari lolos PT atau parliamentary threshold kepada coblos gambar partai tersebut dan atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut, kata Gus Romi dalam keterangan tertulisnya, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Gus Romi mengungkapkan, sejak sebelum pemilu ia telah mendengar informasi mengenai operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar partai yang dipimpin Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, KAE Sang Pangarep itu meraup 50 ribu suara di setiap kabupaten, kota di Pulau Jawa. 20 ribu suara di tiap kabupaten, kota di luar Jawa, ujarnya. Operasi itu berjalan dengan membiayai organisasi masyarakat kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu, jelas Gus Romi. Dalam perjalanannya, ternyata operasi itu tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei suara PSI jauh di bawah ambang batas parlemen, yakni di angka 2 persen. Berdasarkan pengamatan terhadap sistem informasi rekapitulasi KPU beberapa hari terakhir, kata Gus Romi, sejumlah surveyor mengendus keganjilan. Di antara keganjilan itu adalah suara PSI yang melesat tajam menyimpang dari garis kewajaran. Dalam Sirekap, terdapat data input dari 110 hasil tempat pemungutan suara yang menyumbang sekitar 19 ribu suara bagi PSI. Artinya, setiap TPS diperkirakan terdapat 173 pemilih PSI. Hal ini dinilai tidak masuk akal karena partisipasi pemilih jika diasumsikan seperti 2019, maka suara setiap TPS hanya 81,69 persen dari 300 suara, atau 245 suara per TPS. Dengan demikian, presentase PSI per TPS mencapai 173 suara, sementara semua partai lainnya hanya 29 persen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.